Terima kasih telah menonton Ini adalah campuran ide dari Chef Karen yang mau membuat kelapa muda cake Cuma saya demen banget sama kopior jadi saya minta bisa gak dimodif sedikit dengan kopior Banyak sekali komponennya, teksturnya, pokoknya semuanya benar-benar luar biasa kalau kata Dewan Juri Karena memang kalau yang Yuda bilang betul sekali bahwa dari sisi Aaron, Chef Ya sepertinya kali ini tidak main-main ya bahannya sangat sederhana tetapi ya ingin membuat hidangan yang eksperimental Tetapi juga memukau karena kita lihat disitu Disk ketiga adalah coconut pudding tapi saya bikin set dengan bahan-bahan konstat atau tepung jagung Ini membuat teksturnya sangat lembut dan juga sangat-sangat enak di mulut Itu sepertinya ada saus gula Jawa ya Yud ya Kita lihat ini seru banget kalau melihat Karen Carlotta sedang mendekor cake-nya Seperti ada yang ulang tahun disini ya kita lihat bagaimana seorang Karen Carlotta mendekor cake Jadi komponennya banyak banget Disitu ada pertama sponsnya Sponsnya itu lebih ke arah sifonnya Tapi ini aku ganti pandannya sama koko pandan terus krimnya pakai krim kelapa Disitu komponennya lagi ada kerambel Nah lalu ada satu komponen lagi kelapa kopior 10 menit Tampak semuanya panik Kevin karena tinggal 10 menit lagi tapi hidangan untuk Chef Denny belum diplating Baru sausnya? Baru sausnya aja Lihat Yudah disitu Ini adalah salah satu teknik yang digunakan Chef Profesional untuk meresapkan rasa ke dalam daging Kalau kita lihat Kubu Challenger sekarang sedang mengupas apa tuh Kevin ya? Tadi ya? Seperti jeli kelapanya tadi ya Seperti jeli kelapa bubur sum-sum sepertinya bentuknya ya Salah satu yang teriki juga karena dalam 60 menit harus mengesatkan jelinya Betul agar-agar hingga menjadi bentuk yang diinginkan oleh setiap Chef ya Dan kalau saya jadi dia saya akan memasukkan lagi kembali ke dalam es Ah ternyata betul Ternyata ia memasukkan kembali ke dalam es Karena takutnya kurang set Kevin Betul takutnya kurang set dan nanti malah jadinya menjadi malah petaka untuk Dewan Juri Kita lihat presentasi yang sangat menarik dari Kubu Challenger dibuat secara modern Betul Apa dessert modern sebenarnya? Sepertinya itu nangkai ya? Iya itu puri dari nangkang Lalu disitu ada crumble dari kelapa yang sudah tadi bilang Lalu ada saus dari gula jawa, gula merah Sementara itu dia ada ini udah nasi yang telah dimastasi liwat yang telah dirolat dengan botok dalamnya Kalau udah pernah makan makanan Jawa Sangat Indonesia Sangat-sangat butuh banyak kelapa sebenarnya Ayo nasi Kita lihat daging yang sudah dipotong dari tim Arsha Dengan mat sekali Dengan medium Betul sekali My favorite dandes Lezat sekali Emang kalau enaknya dimakannya sedikit medium masih agak mentah Tapi harus dicari juga daging kualitas yang bagus Betul Karena memang harus memberikan rasa yang ini ya Karena tadi kita juga jangan lupa dagingnya dimasak dengan virgin coconut oil seperti yang udah bilang Atau minyak kelapa murni dan dilapisi dengan kelapa kering Ya Dengan keras kelapa kering Seperti Apa kita sebutnya surundeng Seperti surundeng Baru dimasak dengan nasi dan juga kurat Ayo detail-detail terakhir mohon diperhatikan dan juga komponen-komponen yang diinginkan sejak awal harus segera tersaji di atas piring Kita lihat shallotnya cantik sekali kevinnya Apakah diberikan saus di atas shallotnya Sepertinya Ya kayaknya kevin ya Betul Sepertinya Onion shallot itu ditaruh menjadi seperti mangkuk untuk saus mungkin ya Harusnya Dan ya benar sekali udah ditaruh sebagai Sausnya tadi yang digunakan adalah saus apa kevin ya Saus gulai Saus gulai Saus gulai Dan waktu sepertinya tinggal 30 detik lagi Untuk kedua tim menyelesaikan masakan mereka masing-masing Yus Kita akan mulai countdown sebenarnya sebentar lagi Saus gulai sudah dituangkan di kubu challenger Kita lihat kedua tim harus selesai Sebentar lagi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Selesai 3 3 3 3 5 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 11 10 12 13 14 15